kita pakai yang skeleton kali ini kita pakai javascript dulu kita sudah disini git init git add git commit npm run jadi ini skeleton, project kosongan project kosongan isinya cuma ada satu yaitu index.svel ini sama ya kurang lebih ya dev build preview kemudian kalau kita lihat di foldernya struktur foldernya hampir sama ini spell kit nanti spell kit kita dijalankan disini baik di development mode nanti begitu di build dia akan tidak ada disini dia akan ada di folder build ini untuk development aja kemudian node modules juga sarsi tadi kita sudah bahas semua juga sudah kita bahas ya katik ya cuma ada file icon disini index.html isinya ya div dengan id svelte terus routernya ya yang ada hanya satu file yaitu index.svelte kalau disini kita ganti ups kita ganti vote now maka dia akan berubah seperti ini nah aplikasinya cukup sederhana bikin aplikasi vote tapi pakai database saya pengen coba si spell kit ini menggunakan database jadi ada nanti akan pakai adapter node ya adapter node terus nanti database nya pakai apa ya pakai skillite kali ya biar deploy nya juga lebih sederhana jadi kita pakai skillite SQLite terus datanya disimpan disana spell kit nya di spell nya di client nya itu hanya menampilkan dan bisa vote aja topik live streaming oke intinya nanti akan ada ul i misalkan tailwind misalkan serverless cloud terus misalkan apa lagi core lagi misalkan misalkan fatal stack dan lain-lain jadi nanti teman-teman bisa vote disini untuk topik live streaming nanti bisa di order atau diurutkan berdasarkan jumlah vote nya misalkan disini vote nya ini harus pakai div atau pakai span vote nanti di dalam vote ini ada ini ya jumlah yang udah di vote berapa gitu jadi kita gak perlu komponen baru lagi langsung aja disini ini serverless cloud code nya itu serverless cloud mungkin karena dia diurutan kedua ada fun core yang ketiga ada yang ketiga ada core metal ini core mungkin 5 ini masih static ya 2 saya mau nampilin data yang ini dari backend seolah-olah dari backend walaupun nanti kita bikin di awal ini kita bikin datanya JSON dulu atau static dulu ya kita hardcore dulu maksudnya nah ini ada contohnya misalkan kita punya database terus route slash apa tadi topics dot JSON dot JS iya berarti disini kita bikin folder baru ya bikin folder baru foldernya adalah topics dan di dalam topics ini bikin file baru namanya index dot JSON dot JS jadi disini udah bisa pakai ini ya inian ya export module ya export kita kan belum pakai async ya masih synchronous ya function aja ya function get disini paramsnya kita juga belum butuh jadi kita langsung return aja yang ini eh salah return returnnya yang ini ya enggak pakai topics enggak usah ya langsung return array aja ya biar sederhana ya nah ini ini kita hapus kemudian slash topics dot JSON ini function sync function ini apa data await res dot JSON ya kita console log dulu aja untuk memastikan datanya dapat dan jangan lupa get topics nya kita panggil rename eh index.json nya menjadi index.js sehingga kita bisa panggil slash topics saja tanpa JSON nyalain dulu bisa dapet base url adalah HTTP localhost 3000 kita pada saat deploy mungkin kita harus menggunakan environment variable untuk mengganti base url ini ya supaya bisa mengikuti url yang disediakan oleh si hostingnya ya disini base url oke begini ya cukup oke lah ya harusnya ya oke kita udah dapet 3 topik sekarang saatnya kita iterasi si ul dan li ini supaya bisa menampilkan secara dinamis jadi disini kita bisa gunakan each oh iya kita simpen lah ke dalam sebuah variable ya jangan cons ya let ya let topics seperti yang teman-teman tahu kalau yang sudah tahu spelt kalau variable itu adalah state jadi kita gak perlu definisikan state lagi jadi kita tinggal pakai variable saja variable nya adalah topics berarti disini topics saja ya langsung ya gak pakai cons ya gini terus sudah dan topics nya ada disini topics yes topic dan kita butuh satu saja dan disini kasih topic dot apa the title ya topic topic dot topic gak enak ya title lah ya atau title lah ya nanti kita ganti ya topic dot vote topic dot vote oke kita ganti kita ganti jangan topic disini tapi title ya biar jangan topic dot topic oke dan kita lihat hasilnya oh error it's only address over array apa ini error kah sebentar ini berarti kita balikin lagi ya data cons data sama dengan crash JSON tadi datanya udah dapet console log data kita lihat lagi ya datanya ya pastiin lagi ya topics jadi topics adalah data dot topics bener gak masih error ya enggak kan udah bener ya cuma kurang tadi dot topics nya oke sekarang yang ini kita hapus save dan kita sudah dapat waduh banyak kan nih yang bawah gak usah yang bawah sudah bisa kita hapus dan kita sudah dapatkan data dari API yang kita buat sendiri yang masih hardcore di 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 untuk menambahkan action bisa menggunakan on.2 dalam hal ini on click dan dia akan merima sebuah function yang adalah bisa langsung function disini atau kita bisa pakai arrow atau kita bisa handle code disini ini kita harus memanipulasi array sih supaya vote nya bisa nambah gitu tapi paling gak gak apa-apalah biar kita belajar svelte nya dulu ya kemudian kita harus bikin satu function yang namanya adalah handle code disini sebenarnya ada event ya tapi kita mungkin kalau perlu aja kita tambahin nah code ini akan di trigger ketika kita klik button vote 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 pertanyaannya adalah semua klik gak ada ID nya kita butuh ID kan disini kita gak ada ID ya kita bikin ID lah ya kalau enggak kita gak tahu ini yang mana yang di update eh 3 ya 3 2 oke berarti kita butuh ada ID disini kan ID yang dilempar dari iterasi ini jadi caranya gimana ya kita harus bungkus ini ke dalam sebuah fungsi paling gampang pakai anonymous function atau arrow function disini kita kasih topic.id dan disini berarti kita udah dapatkan topic.id nya kan dan kita bisa dapatkan ID nya oh udah 1 2 3 3 2 1 oke ya udah dapat ya ID nya setelah ID nya kita dapat berarti kita udah bisa update berarti kita harus bikin si API nya si topics.index slash index.js ini ada function async function apa kemarin patch ya oke ya kita coba dulu misalkan kita return aja lah ya return body misalkan status oke dulu disini kita console.log dulu aja console.log catch oke error error apa nih oh return body.2 ya dah patch berarti ketika kita fetch nanti akan ada console.log ya jadi kita disini pakai await patch base url slash topics terus kita tambahkan option method patch itu dulu aja untuk memastikan si patch nya kepanggil ya error kan ini error nya apa decent parse coba lagi refresh error ya await oh function nya lupa async function oke udah kalau kita klik patch udah masuk ya seperti yang teman-teman lihat kita console.log tapi munculnya tidak di client tapi di server karena ini sudah di sisi server file js itu dianggap sebagai server di eksekusi di sisi server jadi disini kita udah berada di server sekarang kita bisa update yang mau kita update apa kan biasanya kita ngirimin data jadi kita harus kirimin datanya disini kan body ya kalau gak salah ya body yang mau kita kirimkan adalah id nya topic id kan adalah id atau karena javascript yang modern kita bisa singkat seperti ini kita cek lagi disini dapat gak id nya body null json stringify id gitu ya gini ya id gitu kan nah berhasil ya jadi memang body sebenarnya tapi kita lupa stringify di bagian client nya oke kita udah dapat id kita perlu melakukan ini di topics ini kita harus jadikan global variable let topic sama dengan ini ya kan terus body nya adalah topics disini oke ini tetap bisa ya nah kita mau si topic ini ketika di klik dengan id sekian berarti kita find topic sama dengan topics dot find function topic topik t t dot id sama dengan body dot id eh return ya return terus kita console.log topiknya benar gak topik yang itu yang kita klik topik dengan id 3 undefined t ini ini t koma body ini jadi objek-objek oh ininya lupa di parse di parse dulu body nya dan data ya apa ya data gak apa-apa ya json.parse body berarti disini data.id disini data oke udah dapet ya id nya sama ya ini yang yang ini yang di klik bener gak kita hapus yang ini dan kita console yang topic aja sekarang ini kosong kalau kita klik yang 3 berarti yang keluar adalah core oke kita mau topiknya ke update kan jadi si topik ini topik.vote plus sama dengan 1 kan nambah 1 kan kemudian ini topik yang baru kita hapus dulu yang misalkan id 3 kita hapus dulu terus kita insert lagi itu kan cara yang naifnya karena ini array ya ini menjadi new topic ya topiknya udah update ya oops jangan deh updated topik topik dan kemudian updated topik tinggal kita masukkan ke ini kan topik yang lama terus kita push kan updated topik gitu kan tapi sebelum dihapus kita harus filter dulu si topiknya bener gak supaya topik dengan id 2 yang kita klik itu hilang dulu baru supaya datanya gak duplicate kan kenapa updated oh updated topiknya kurang T eh kurang D update topiknya gini kan terus kita filter juga kan filter dulu berarti topics.filter function topic jangan T lah ya ini kayak type script nanti ya terus berarti return topik dot topic.id sama dengan updated topic.id kita coba disini sebelum di push kita coba konsolok dulu ya timotable betul timotable oke see loh cuma ini salah berarti tidak sama dengan ya salah logic fresh ya sudah ya oke oke kemudian topiknya di push code nya jadi berapa 8 jadi 9 ya bener ya ini 8 kan ya sudah berhasil oke yang nantinya akan useless berhasil kita selesaikan oke kita sudah berhasil mengubah topik tapi somehow topiknya disini masih 8 karena kita harus get lagi ya iya iya harus get lagi ya begitu di klik harus get lagi untuk mendapatkan data yang terbaru oh iya disini kita konsolok aja ya biar ketahuan datanya dipanggil tuh ini sudah 9 vote nya ya oke berarti next nya adalah ketika kita handle vote kemudian di fetch kemudian di update kemudian kita harus get data lagi get topics disini kan kita return topics ya berarti kita bisa pakai handle vote nya disini berarti kita ini dong rest sama dengan terus cons data eh ya data sama dengan await rest dot JSON terus topics sama dengan data dot topics iya kan bener gak 6 7 8 benar oke udah berhasil cuma 1 kekurangannya adalah kenapa ketika kita vote dia turun ke bawah karena kita hapus dulu kan baru kita masukin lagi kan jadi dia turun ke bawah setiap yang di update itu pasti turun ke paling bawah nah untuk mengatasi itu kita bisa pakai sort jadi untuk reactivity kita bisa menggunakan ini topiknya adalah sort ya kan function a,b nah ini gimana cara sort si topiknya coba refresh oh kebalik tambah kurang 15 13 ya oh iya bener tapi kebalik ditambah berarti oh b ya b vote a vote gini ya nah 13 14 15 16 yes 21 23 25 26 25 26 26 27